Senang deh hari ini, May sama Denny dapat kiriman Ini spring roll atau kita bilangnya lumpiah ya Ini mau unboxing ala-ala Ini youtuber-youtuber terkenal gitu kah Ini repong ya, pake satu tangan gini ya Serasa lagi main IG story Gila ya packagingnya ya, luar biasa loh Oke, ini masih beku ya, seperti batu Setelah lembek, baru kita goreng ya Senyorita Oke, jadi hari ini video kita disponsori oleh Gorce Dia tuh, Denny gak tau kepanjangannya Gorce atau apa Pokoknya dia itu spring roll Lupiah Spring roll Spring langsung diputer Jadi lah musim semi Oke Dapet ini, kita akan cobain pake bumbu kacangnya Nyam, wangisi, dan ini kayak kulitnya garing gitu Semoga enak ya Nyam Wow Bumbunya enak ya Bumbunya parah Enak juga Iya Cobain Jadi isinya dalamnya ada tahu Apa ini tuh? Kentang Kentang Wortel Wortel Dah Oh iya Dan dia tau pakai bahan-bahan organik dan yang fresh Karena dia bikinnya tergantung pesanan, jadi made by order Jangan pake daging ya buat kalian nih Pake kalian vegan Enak loh Iya, bumbunya parah Ini ada apa lagi ya dalamnya ya? Tahu Oke berasa ada daging ayam begitu Pada nggak ada Ini kita Rasanya mirip arem-arem ya Oh mau ya? Tentang Ini aneh Isian ya Sop Alpun Dini masih pengen makan lagi Ini Habis Kita akan Campur nanti Masa sesuatu Ini ada yang kalian tunggu-tunggu Tadang Ini kata orang-orang enak loh Ini juga penasaran banget sama rasanya Ini adalah Samyang 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 Gajang Dia yang baru Bukunya warna hijau Dan kita sengaja cari Samyangnya yang ada logo halalnya Dan kalian juga bisa cari gitu Maksudnya Samyang yang tersedia yang ada logo halal juga Iya di mana? Di Shopee Cuma kalian cari aja Maksudnya dia ada juga yang logo halal Tapi Lebih mahal Bumbu Ya misalkan mungkin kalian bisa dapet 25 ribu yang biasa Tapi yang ada logo halal kalian bisa dapetin seharga 30 ribu lebih Kayak gitu Ya Makan Samyang nggak setiap hari ini lah ya Gak apalah mahal sedikit Gue coba ya Tuh bumbunya hitam sekali Iya Bumbunya kayak jajang mion ya Ini sih nggak pedas ya Dia tuh kasih kayak sayur-sayur gitu loh Yang harus dimasak Iya jadi isinya ada bumbu ini Terus ada satu sayuran Yang sayuran itu kalian harus masak sama mie-nya Jadi itu bukan sayuran kering yang kalian bisa makan gitu aja ya Harus kalian masak Yang pun tadi kayak warnanya hitam deh Kenapa jadi merah sih Gue suka trauma deh Samyang Namanya juga sayang ya pak Tapi jadi hitam banget ya nggak ada merah merah Hmm wangi Samyangnya udah keluar Bersium Dari ini kita nggak ada persiapan apa-apa Nggak ada keju Ini kayak jajang mion banget ya sih Iya Jadi napsu nih Menapsukan gitu Ini sih menggiurkan banget ya Tapi ini suka banget sama jajang mion nih Akhirnya nih Ditambil bener-bener Wuh Ini bener-bener kayak jajang mion Gini Menggiurkan banget ya Nyam Susah Ini sih Tasty banget ya Bener-bener tasnya Samyang gitu Tapi dia lebih ada manis Ya di belakang jajang mion ya Ya boleh Boleh lah Walaupun nggak jajang mion banget Ini jajang mion versi insan muda yang asin Bukan jajang mion yang manis gitu loh Sambil Teh Hmm 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 Tiyajang mion versi insan muda Hmm Ini kan insan muda sama yang Hmm Hmm lebih asin daripada sama yang biasa kan? ada manis-manisnya di situ pake gorce yuk dong gorce balikin dong enak sih si gorce, gua suka gak? gua gak nyata lo, si gorce bakal sayang ini pak, bumbu pak gila ya, enak loh coba enggak? ini makan si gorce tanpa bumbu enak sih ya, enak mungkin karena sayur jadi ada rasa manis enak banget sakit nih kita lagi nunggu ini loh rapiin pembukaan nih, lagi di dekan nih udah kontraksi udah pembukaan tiga nih ini karena enak banget maksudnya, jadi ini mau bikin video instagram moci gorce, enak sih kita kembali lagi ke youtube nyam, makan gorce lagi ya cepet banget sih enak banget ini pasti abis ini akan beli lagi si gorce enak ya pak? enak dia brand baru, jadi belum gitu banyak orang tau, semoga abis ini nonton di Mlive terkenal ya abis ini di Mlive karena emang enak, karena kita akan mempromosikan makanan yang emang bener-bener enak kan? kamu lebih pilih sama yang biasa atau jajang? biasa ini sama yang jajang, soalnya pedesnya masih wajar sama yang biasa pedes tapi ini kayak ada spi-spi-spi-spi rasa cheese gitu ya? belum ngerasa ini 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 using ini ini cobaan terakhir koci yang gue tau yui sedih gak? yang mau ketemu kita gimana sih ceritanya? mana yang komen? emailnya gak ada jadi gak ada nih yang mau makan bareng kita sedih kali dia mah mau gocela lagi gak? mau anak gue adik yang baik beneran? saya akan merebutnya dari anda anak saya adik yang baik nih ayo saya gak liat ini dari sini beneran saya mau merubah citras saya jadi apa? citras plastica cumbu kacangnya si goci ngomong manis ya dia gak pedes kita kita akan bikin video samyang carbonara nanti ini ini rasanya gak kayak jam-jam yang asli sih cuman ya mirip lah oke lah ini asin pedes pedes jadi ini kayak samyang sensasi baru lah samyang sensasi baru lebih medok kali ya medok banget ini bumbunya enak banget aja si goci enak banget aja si goci gue males deh kalo makan-makanan enak itu bikin ketagihan tadi udah panas ya? 6 biji loh kita goreng untung dikasih 2 box iya makasih goci oh iya belum kasih tau 1 boxnya isinya berapa banyak 2 boxnya 1,2,4,5,6 harganya kita gak tau kalian tanya sendiri langsung aja ke instagramnya goce di amlaz tuh bener-bener keterlaluan ya bikin video ke daster sebelum mandi baru olahraga masih kerigetan bau lep youtuber lain pernah dicari-cari ganteng-ganteng pake gel eyeliner apa kita bener-bener kacau maaf ya sedap singkatan tetap ini sedap banget ini goce sedap singkatan lu goce singkatannya apa goreng berace kalo salah cuma goce buat gue ya muka jamas sedangin gak? atau di tong semua kayaknya masuk satu kotak tuh kalo gue gorengan goreng berace tadi lu apa ya? goreng berace apa pak? gak mikir dulu nanya sayang enggak buka IGnya cari lagu bapak mau nyanyi enggak jadi ngapain cari lagu? referensi tukang apa kayangannya? pegorengan aceh apa-apa oh ini tau goce tuh gorengan aceh gitu gorengan aceh beli aceh gitu gak gorengan aceh hap? ya awalnya ya pedes nih gue gak mau harus suap lagi takut kayaknya makin hari kadar kealayaan saya tuh kayak makin tinggi gitu ya kayak dari kemarin tuh orang sama temen saya alay jam bedes pak udah lama gak makan makanan bedes begini gak? geng ini tuh mau post nanti video di instagram hmm ini akan collab sama 3 penyanyi 1 penyanyi asli 1 penyanyi yang 1 penyanyi yang nge-cover labunya 1 lagi Denny Denny akan mencoba meniru si orang yang nge-cover ini karena ternyata Denny banyak kembaran-kembaran di luar sana ternyata chandelier itu chandelier itu coba juga nyanyi siya siya tuh salah satu kembaran Denny apa chandelier? siya apa? chandelier itu lagu apa? siya itu kembaran Denny judul lagunya apa? chandelier hahahaha heeeeeee sampai terbang enggak hihihi mabu pop 12, lebih dari 10, jadi langsung molos Dini hari ini Dini hari ini Dini hari ini Nggak mau nyanyi, karena itu cuma sepintas doang itu untuk Apa? Snake week aja Snake week aja Jadi ini akan, cuma kasih tau sih kalian ke Instagram Dini deh Karena kita nanti akan post sesuatu yang berbeda di Instagram kita Kita akan mengikuti tren masa kini, ke alay-alay-alayan masa kini Tapi versinya di MLive Ya, ditonton aja Alay itu kreatif Oh iya, tonton juga YouTube channel barunya Mei-Mei Emang udah ada setelah ini post? Ya kali Oh iya, inget juga Pada ini mah, orang mam Ini deh Lu meromokin sesuatu yang nggak ada Pokoknya udah ada, nanti komen di video Subscribe YouTube channel baru Mei, namanya Jab Mei Disitu kalian bisa tau Dini apa parah banget Pokoknya disitu Mei akan bagiin review Review-review Pokoknya YouTube channelnya isinya review-review Mengenai skincare Dan daily routine Mei Apa-apa aja yang Mei pakai di wajah Bukan makeup ya, skincare Karena Mei nggak bisa Makeup-an, pakai eyeliner aja nggak bisa Dan? Dan mungkin disitu nanti akan ada ini ya Progress muka bapak gimana pak? Oh kasihnya tuh resih Kan kalian tuh sering tanya Beauty routine Mei, apa Daily routine Mei itu apa? Jadi kayaknya agak-agak aneh Kalau dicampur ke DM life DM life tetap fokusnya di makan aja Daily routine skincare? Iya Iya Skincare Tapi soalnya agak aneh Kalau misalnya di DM life Soalnya kan kita makan-makan disini Biar yang cincentilan Gue nyanyi kurang aneh Hahaha Diorang bahkan udah nggak komen di makanannya loh Orang tuh udah nggak boleh kita makan apa dek Ya jadi Mohon bantuan dan dukungannya Dan bagi kalian yang mau sponsori Kalau Denny kan kayak Mau nyanyi di rumah susah Karena ruangan kita nggak kedok suara Kalau kalian mau sponsori ruangan kedok suara Di DM life Sangat boleh Buat Denny bisa mengekspresikan Dan mengasah talenta Denny yang sangat terpendam ini Yang semakin lama Denny keluarkan Kayaknya udah terbendung gitu Udah muncat-muncat lubang gitu ya Dan sebenernya masih banyak talentanya Jadi Ya Jadi yang bilang Talent DM life ini Dua orang yang nggak punya Talenta Kalau kita kayak Kim Kardashian Oke kita tuh Udah nggak terkenal Begok Sudah ratusan Udah videonya ratusan Yang lain kayaknya videonya baru berapa biji Udah bertahun-tahun Udah paling tua Udah mukbanger pertama Udah bertahun-tahun Videonya banyak Tapi filmnya segitu-gitu aja Kayak kita bahan ini Nah lempuk banget sih Nggak apa-apa Kita amat ibadah Jadi Dan udah gitu nggak ada yang mau ngajak Apa Kalau kita ngajak collab Selalu Ditolak Mungkin sekarang udah nggak kali ya Kita udah lumayan Hanya gitu kali ya Ini kalau dulu Iya kali Kalau sekarang kayaknya Kalau dulu kan Dia mau di lab Kalau sekarang Masih ada Memikir dulu gitu Jadi Kalau kalian mau kita collab-collab itu Sebenernya agak susah sih Yang pertama Karena waktunya Yang kedua Mereka nggak mau sama kita Kita Bukan yang kayak Mengejar Viewers banget Minta collab-collab sama orang-orang yang tinggi-tinggi gitu Mereka juga nggak mau Mereka juga nggak mau Kita Kita tuh lebih Udah di rumah aja lo makan lah Nanyi Kalau kalian mau collab sama kita silahkan Jadi kalau misalnya kalian minta kita collab Komen ke orang ijen ke kita Kak, kalau liat sama DM live Gitu Kita kolet sama mereka Dia mah Kayak Dini Itu Iya Oh gini aja ya Kak, kalau liat sama DM live Ada cowok yang bisa nyanyi 100 oktav Gini ada cewek yang kulitnya mulus banget Kayak jantau Ada cewek yang nggak punya belakang Saya tuh Dikenal sebagai perempuan yang cerdas Biasanya nggak tau kenapa di DM live itu hidup saya kayaknya Saya tuh Dikenal sebagai Lelaki Yang Di sini hidup saya tuh jadi kayak lelucon, pak Semenjak punya DM live, hidup saya tuh kayak 99% Isinya bercanda dan 1% serius Mas ibu akan menangis nggak? Kita masuk lambeturan ya Iya Oh Karina lagi curhat Gimana? Saya Tantesan sejaknya merit-merit begini mainannya Oke Eh ternyata banyak yang tonton kita tuh kayak ibu-ibu gitu Ibu-ibu Iya ya ampun Ternyata kita mengisi waktu luangnya kalian ya Halo Tante-tante Kita bahagia banget kita bisa berguna untuk kalian Walaupun di 20 menit atau 15 menit yang singkat itu Dan kadang nggak berbeda ya Tapi ternyata kalian suka nontonin kita loh Iya Dan kita sering banget ketemu ibu-ibu ini di pasar muarak-karak ya Kalo kita lagi temenin Deddy Satu lagi Bagi temen-temen yang sering request lagu Kalian kalo nonton video Denny Lebih baik kalian pake headset biar suaranya lebih jelas gitu di kuping kalian Luar biasa ya Bisa Ulang-sangur Bergetar Dan tata Itu suaranya ini bakal lebih jelas lagi Bahkan lebih jelas daripada Agnesmu Yang kayak Halo Hari ini nggak boleh nyanyi Oke Annyeong